Pertugas Polda Jabar bersama Polres Tasikmalaya Kota melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah tempat penambangan pasir galian cair di daerah Mangin, Kota Tasikmalaya untuk melakukan pendataan. Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Febri Ma'ru menyebutkan, hasil dari sidak tersebut diketahui. Ada 11 perusahaan yang mengantongi izin, dan ada pula yang belum berizin tapi sedang dalam proses perizinan. Kita sudah ada beberapa belas titik dan 11 lokasi perusahaan untuk pengelolaan ini sudah berizin. Sisanya sebagian besar sedang proses. Kita lihat nanti, semoga semua bisa sesudah dengan aturan. Kendati masih banyak yang belum mengantongi izin, pihak kepolisian tidak akan melarang para pengusaha tambang pasir melakukan usahanya, karena proses perizinan sedang berjalan. Pernyataan Kapolres Tasik Kota ini bertolak belakang dengan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat, wilayah 6 Tasikmalaya. Budi Kurniawan, petugas ASDM Pertambangan Jawa Barat, menyebutkan, dari puluhan pengusaha galian pasir di daerah Mangin, yang memiliki izin proses hanya dua perusahaan, pihaknya mengaku telah melayangkan surat peringatan pertama kepada para pengusaha tambang yang belum memiliki izin. Terima kasih telah menonton!